Untuk menerapkan tetanan hidup normal baru atau new normal, PT Kereta Komuter Indonesia telah melakukan berbagai persiapan. Seperti melakukan pembatasan jumlah penumpang di tiap gerbongnya yang hanya diisi oleh 35-40% penumpang. Selain itu PT KCI juga mulai melakukan pembatasan masuk stasiun dan KRL dan melakukan penyekatan oleh petugas di sejumlah titik menuju peron. Seperti di hall stasiun, sebelum masuk gate elektronik stasiun, dan di koridor menuju peron. Pada masa pembatasan sosial berskala besar dan masa transisi di wilayah Jakarta, jumlah penumpang mengalami peningkatan. Hal ini terjadi karena para pekerja yang menjadi penumpang KRL pergi menuju tempat aktivitas di saat yang bersamaan. Tercatat PT KCI melayani lebih dari 250 penumpang pada Senin 8 Juni 2020 lalu. Di sini kita juga mengusulkan agar 50% pengoperasian perkantoran juga bisa memperlakukan seperti pola shifting, sehingga kita bisa menyebar antrian ini di jam-jam berikutnya. Nah, dampaknya apa? Ini terjadi beberapa antrian di beberapa stasiun yang memang sibuk dengan pengguna jasa komuter lain, seperti Jalur Bogor, yang terdiri dari stasiun Bogor, Cilebut, Citayam, dan beberapa stasiun seperti Cikarang dan Rangkas Bitung. Ini terjadi antrian karena kami melakukan penyekatan untuk masuk ke dalam stasiun, kemudian masuk di peron, kemudian di KRL. Saat ini kami melayani 74 penumpang per kereta. Guna mengatasi kepadatan penumpang yang diperkirakan akan terus terjadi, PT KCI melakukan sejumlah tahapan dengan menambah batasan kapasitas pengguna yang diizinkan dalam KRL. Jika volume pengguna terus meningkat, maka akan diikuti dengan memperketat protokol kesehatan, seperti menerapkan penggunaan alat pelindung diri bagi pengguna KRL, seperti masker, pelindung wajah, sarung tangan, dan baju lengan panjang. Dengan pembatasan 74 per kereta, pasti akan ada antrian. Salah satu yang kami upayakan adalah di stasiun Bogor sudah kami maksimalkan dengan headway 5 menit, kemudian di lintas lain seperti Cikarang dan Bekasi yang masih 15 sampai 30 menit, kami sudah memaksimalkan dengan menyiapkan sarana 10 sampai 12 kereta, sehingga bisa mengangkut lebih banyak. Tetapi karena ada pembatasan dari stasiun satu ke stasiun yang lain, pasti antrian ini tetap bisa saja terjadi. PT KCI juga mengajak masyarakat yang hendak menggunakan KRL untuk disiplin mengikuti aturan yang ada, terutama mengenai jaga jarak dan pengaturan antrian dari petugas. Pengguna juga tetap diwajibkan menggunakan masker, lakukan pengukuran suhu tubuh dan sangat disarankan untuk memanfaatkan fasilitas wastafel yang ada di stasiun agar dapat mencuci tangan sebelum dan sesudah naik KRL. Tim Liputan, DAE TV